Intro Peduli terhadap perantau yang terdampak COVID-19 dan PPKM darurat Warga Jorong Galuang, Nagari, Sungai Puar, Kabupaten Agam Kirimkan 500 kg rendang melalui PMI Bukit Tinggi ke DKI Jakarta Inisiatif berbagi kepada perantau ini merupakan bentuk kepedulian ranah Minang Kerantau yang secara umum terdampak COVID-19 dan tidak dapat berdagang atau bekerja Daging hewan kurban dari masyarakat kota Bukit Tinggi dan Agam ini dimasak secara gotong royong Yang memakan waktu selama 4 hari, sehingga pada minggu besok akan langsung dikirimkan Adanya bantuan rendang ini diharapkan dapat meringankan beban perantau nantinya Dan menimbulkan rasa peduli kepada sesama salah satunya perantau yang terdampak wabah COVID-19 Ketua PMI Bukit Tinggi, Kairun Nas, mengatakan Sebanyak 500 kg rendang yang dikirimkan untuk perantau ini Salah satu bentuk kepedulian masyarakat Galuang dan PMI Bukit Tinggi terhadap kemanusiaan Lebih kurang 500 kg Kapan dirimu sempestikan? Insya Allah hari minggu kita berangkatkan Senin mungkin selasa sudah bisa dibagikan untuk masyarakat kita yang masyarakat Sumatera Barat Khususnya masyarakat Bukit Tinggi Agam yang berada di daerah Ibu Kota Pendistribusian bantuan rendang ini kepada perantau di Jabodetabek Nantinya akan dibantu oleh PMI DKI Jakarta Dan berharap dapat langsung diterima oleh perantau Minang Demikian laporan, Kanadi Warman, TVRI Sumatera Barat